Gak lama dia denger lagi suara, kayak suara orang apa sih, kayak mau manggil tapi kayak shhh, shhh gitu. Nah dia kan penasaran lagi tuh, pas dia tutup si pintu lemari obatnya, ada yang lagi tiduran dibawah bang, lagi ngeliatin dia, dan itu tuh pocong. Lepasin saya, lepasin saya, soalnya saya takut, dia ngeliatin saya mulu, saya gak mau katanya kayak gini, tolong lepasin saya, soalnya berikutnya saya, kata dia gitu. Tiga kali puasa, tiga kali lebaran. Bang Toib gak pulang-pulang, dan akhirnya malah cerita di lantara malam. Kita sampai dulu aja, disini udah ada Bang Toib. Bang Toib apa kabar bang? Alhamdulillah baiklah. Oke, nah ini adalah suami dari Kak Widi, yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya ketika dia menjadi perawat di masa pandemi atau covid ya. Nah itu, pada saat itu tuh Bang, di jaman itu, itu penanganannya gimana sih Bang? Jadi kalau di lapangan itu kan, kita seleksinya kan itu bener-bener luar biasa banget ya. Kita harus swab dulu gitu kan, nah setelah di swab ternyata positif, yaudah kita rawat di situ. Dan waktu awal-awal itu, minimal satu orang aja dirawat tuh bisa sampai 14 hari gitu. Sementara, mebludaknya kayak gimana kan. Sementara terus juga bed cuma terbatas gitu kan, cuma ada 80-100 bed doang. Sementara yang ngantri sampai di GD aja kayak whiting list gitu gitu. Cuma buat ke situ. Itu bener-bener crowded banget lah ya? Bener-bener crowded. Itu biasanya satu perawat itu bisa nanganin berapa pasien? Kalau untuk perawat biasa, satu perawat bisa nanganin sampai 5 pasien. 5 pasien? 5 pasien. Kalau untuk ICU, kalau untuk ventilator itu satu-satu. Satu perawat, satu pasien. Tapi kan karena emang tenaga medis juga terbatas kan, sementara kebutuhan pasiennya sangat membludak kayak gitu, jadi ya diakal-akalin aja, satu perawat bisa 2-3 pasien. Pegang satu ventilator, duanya yang aman gitu. Nah, kalau kemarin kan istri abang kan ada cerita nih, di rumah sakit itu kalau ada kamar yang dikenal angker nih, kamar 202 dan juga kamar 206. Kalau di rumah sakit bang Toib, itu di kamar berapa? Kalau di kamar-kamarnya sih mungkin kita terlalu banyak kali ya, kalau diceritain satu-satu. Tapi ya emang rasa-rasanya sih kalau di rumah sakit saya itu satu gedung. Karena kan posisinya gedung COVID sama gedung rawat inap biasa itu beda gitu bang. Jadi rumah sakit saya itu kayak, posisinya itu kayak tangga gitu. Jadi kayak tangga ke bawah gitu. Jadi yang atas khusus buat perawatan biasa, ICU biasa, ruang operasi, nah di bawah ini yang paling bawah itu buat khusus COVID. Tapi menurut saya yang paling serem itu ya kebanyakan di ICU bang. Karena kan kalau di ICU itu pasiennya kan gawat semua kan. Jadi antara ada dan tiada lah. Jadi kayak pasien itu antara hidup dan matinya itu ada di ICU gitu. Iya, benar-benar. Banyak pasien meninggal di situ gitu. Iya, iya. Oke, buat teman-teman yang penasaran sama cerita dari bang Toib, simak video yang sampai habis. Tapi sebelum itu, buat kalian yang pengen jadi narasumber juga sama seperti bang Toib ini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentermalam. Itu ada di atlentermalam.ed Untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Yaudah, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari bang Toib, tonton video sampai habis dan tanpa bahasa-basi lagi. Saksim seri. Kita mulai. Sebelumnya saya mau cerita dulu, kalau saya udah jadi perawat selama 12 tahun ya. Saya lulus dari tahun 2011 sampai sekarang itu kurang lebih udah 12 tahun. Dan saya udah bekerja di beberapa rumah sakit swasta dari daerah asal saya, terus saya merantau ke Bekasi, ke Cikarang. Alhamdulillah udah banyak nyoba kerja di berbagai rumah sakit. Nah, terus di tahun 2019 akhir ini, 2019 di bulan September, saya risen dari tempat kerja saya yang lama. Terus saya pindah ke rumah sakit baru. Di rumah sakitnya ada, rumah sakit lumayan besar juga. Ada di sekitaran Bekasi Timur di situ ya. Nah, di situ saya mulai bekerja. Saya awalnya ditempatin di ruang ICU. Itu di lantai 6. Rumah sakit kan lantainya sampai lantai 8. Ada lantai 8 khusus buat perawatan biasa. Lantai 7 perawatan biasa. Lantai 6 itu ruang operasi sama ICU. Nah, bawahnya itu ada lobby sama IGD. Pertama di depannya itu ada gedung khusus buat perawatan COVID. Jadi perawatan COVID, ruang ICU COVID semuanya di situ. Nah, si ruangan COVID ini tuh sebenarnya ruangan lama. Gedungnya bareng dibangunnya sama gedung yang perawat biasanya itu. Tapi, si gedung COVID ini sebelumnya belum pernah dipakai. Si ruangan itu tuh dikip dulu gitu. Belum beroperasi selama 2 tahun. Nah, pas tahun 2020 awal itu kan masa-masa pandemi COVID kan. Nah, pas awal-awal itu rumah sakit kita tuh ditunjuk buat jadi rumah sakit perujukan COVID. Nah, pas itu tuh karena emang diburu-buru dan emang di Bekasi itu melonjaknya luar biasa. Karena kan Bekasi kan nilai tertinggi juga kan buat pasien COVID. Jadi, dari pemerintah itu menunjuk kita buat jadi pusat perujukan COVID gitu. Tapi karena selama 2 tahun itu si ruangan ini kosong, mungkin udah ditempatin sama makhluk-makhluk halus yang udah duluan ada di situ mungkin ya. Nah, pas pembukaan pun kita nggak ada kayak selamatan atau ritual-ritual ya biar aman gitu kan. Karena emang posisinya tuh karena emang diburu-buru banget gitu biar cepat beroperasi. Nah, akhirnya berjalan lah tuh pasien-pasien COVID itu semuanya dirawat di situ gitu selama beberapa bulan. Nah, saya pun masih berada di ruang ICU lantai 6 tuh selama kurang lebih 7-8 bulan saya masih di situ. Nah, pas sudah mulai memasuki awal-awal bulan Ramadan, puasa, saya ditunjuk tuh sama kepala ruangan saya buat siap-siap ya kamu nanti jaganya di ruang COVID, di ICU COVID. Karena emang kan setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali itu di rolling bang. Jadi, yang tadinya di ICU biasa pindah ke ICU COVID, ICU COVID-nya pindah lagi ke ruang biasa gitu kan. Awal mulainya mah saya nggak mau gitu. Karena kan emang satu lagi marak-maraknya, takut terjangkit pula karena kan posisi saya lagi punya anak kecil gitu, baru umur berapa bulan gitu. Terus juga dari istri pun mungkin nggak bakalan ngasih izin gitu. Makanya, kak saya tunggu izin sama istri saya dulu gitu kan. Nah, akhirnya negosiasi-negosiasi sama istri, akhirnya istri pun ngebolehin. Yaudah, kalau emang kamu pengen ngerawat pasien-pasien COVID silahkan. Cuman kan hati-hati ya, katanya jangan sampai terjangkit pula. Nanti repot pula kan kita punya anak kecil, nanti kalau kamu sakit nanti disana dirawat sama siapa. Di sini anak pun nanti bakalan kasihan, katanya nggak ada bapaknya gitu kan. Akhirnya, singkat cerita, saya pun yaudah, udah deal-deal-an nih sama kepala ruangan saya. Yaudah, kak, saya siap buat masuk ke ruangan COVID, buat ngerawat pasien-pasien di situ gitu kan. Akhirnya, tiba lah tuh, di hari pertama saya masuk di ruangan COVID itu, bang. Pertama kan karena di rumah sakit kan jadwalnya kan 3 shift ya, pagi, siang, sama malam. Terus kan jadwalnya kan pagi 2 hari, siang 2 hari, malam 2 hari, terus habis itu lepas libur kan. Jadi awal dinas, saya dinas pagi, dinas pagi ke situ aja saya tuh ngeliat di ruangan itu kok hawanya beda gitu. Dia pake AC, cuman tuh kayak yang dingin banget gitu. Biasanya AC tuh nggak sedingin ini gitu. Padahal kita pake hasmat loh. Hasmat itu kan lumayan tebal dan panas gitu kan. Sampai kita aja, kadang kalau keluar tuh kayak habis sauna aja gitu. Berkeringat banyak gitu kan. Kita masuk ke situ kok suasananya kayak gini banget gitu. Beda aja gitu aura-auranya tuh. Nah, di ruang covid itu, di gedungnya tuh kan, sebelahnya tuh, di depannya persis, itu tuh bekas kayak tempat penitipan motor bang. Kayak tempat parkir motor gitu kan. Biasanya kan kalau orang pergi ke Bekasi atau kerjanya di Jakarta, dia nitipinnya tuh di penitipan motor kan. Nah, terus di depannya itu, di bawah tempat turunan mobil itu, dia ada kayak pohon gede banget. Cuman pohonnya tuh, saya nggak tau itu pohon apa. Cuman yang pasti itu gede banget. Nah, terus posisi ruangannya sendiri pun, itu lorongnya panjang. Jadi dari pintu pertama masuk pintu kaca, kan kalau ruang covid itu bang, jalannya tuh satu jalur aja gitu. Jadi, kita nggak bisa bolak-balik. Nah, posisinya tuh kan, lorong panjang, terus ada sekitar delapan kamar, delapan ruangan. Itu tuh ruang rawat biasa. Jadi dari kamar 21, 22, 23, 24, 25, sampai 28 gitu. Itu kamar biasa. Setelahnya itu ada nurse station. Nurse station kita lumayan gede, Bang. Lumayan gede. Itu nurse station, lega banget. Terus belakangnya itu, ada kayak ruang dokter. Terus ada ruangan satu lagi, tapi itu ruangan apa kita nggak tahu. Ruangan yang selalu terkunci di situ ya. Belakang itu ruang penyimpanan obat. Sebelah kirinya, itu paling belakang ada ruangan buat housekeeping. Sama depannya lagi buat alat, pencucian alat di situ. Jadi kita nyuci alat semuanya di situ. Nah, sebelahnya lagi ada kamar 29, 30, 31, baru ICU besar. Jadi 29, 30 itu masih ruangan rawat inap biasa, Bang. Nah, ruang 30, eh, ruang 31, itu udah masuk IMC. IMC itu sama kayak HCU. Jadi di bawahnya ICU itu, ada HCU gitu, Bang. Kalau HCU kan high care unit gitu kan. Kalau ICU kan intensive care gitu. Baru setelahnya ICU besar. Nah, di ICU besar itu, ruangannya gede, kapasitasnya kurang lebih 10 bed. Awal saya kerja di situ, di ruangan itu, pas dinas pagi sih aman-aman aja. Cuman udah denger tuh selentingan-selentingan. Kayak gue kemarin abis liat beginian. Gue kemarin abis ketemu beginian. Cuman tuh kayak yang, ah yaudah, saya pun orangnya gak terlalu gimana-gimana, Bang. Orangnya cuek aja gitu. Kalau gak ngelihat sendiri sih, saya emang gak mau percaya gitu kan. Nah, pas udah kayak gitu. Kan di situ mah, udah dikasih tau ya sama kepala ruangannya tuh, kalau misal ada apa-apa, hal-hal yang sekiranya cerem, atau hal-hal sekiranya menakut, kenapa? Kalian keep aja sendiri. Jangan suka dicerita-ceritain ke temen-temen kalian yang lagi dinas. Karena takutnya, kan kebanyakan yang jaga kan perempuan, Bang. Takutnya nanti kalau mereka dinas, pengennya tuh dianterin mulu. Gak mau sendirian gitu, malah jadi gak mandiri nih nanti kerjanya. Nah, pas akhirnya, tiba lah saya dinas malam. Dinas malam pertama nih. Pas dinas malam pertama, saya jaga sama temen saya yang perempuan, yang jaga di ICU nih. Nah, yang di ruang perawatan, ada lagi yang jaga dua. Pas udah kayak gitu, saya masuknya di shift satu, Bang. Dinas malam shift satu. Kan ada dua shift ya, karena kan waktu awal-awal, kita peraturannya setiap orang masuk 4 jam sekali. Karena gak boleh lama-lama di ruangan gitu. Karena kan satu, takut kita dehidrasi, takut kita kekurangan oksigen juga, karena kan maskernya kita lapis tiga, Bang. Jadi, satu masker biasa, masker yang KN, yang tebal gitu, sama satu lagi masker biasa gitu. Habis itu, udah menjelang malam banget, udah mau pergantian shift juga, udah jam pas mau sahur lah. Jadi, kalau yang dinas duluan tuh biasanya, sampai sebelum sahur, nah, habis yang dinas selanjutnya tuh, sesudah sahur gitu naiknya, Bang. Jadi, sebelum sahur tuh, kita udah nyiapin semuanya, cuman ada pasien yang butuh penanganan dokter nih. Saya tanya dong sama temen saya yang jaga DSU, Kak, ini yang dokter jaga sekarang siapa ya? Ada katanya dokter ini. Oh. Dia udah naik belum ya? Belum lah. Kan biasanya dia naiknya tuh barang gelombang dua. Karena kan dokternya juga perempuan. Biasanya sih kalau naik duluan dia takut, Bang. Ya udah deh, kalau gitu saya mau ke ruang perawatan dulu ya. Saya ke ruang perawatan, ke nurse station. Nah, pas saya di nurse station, itu saya ngeliat dokternya udah ada. Udah standby tuh, Bang. Lah, dok, dokter udah standby aja. Tumben biasanya kan dokter bareng sama ini kan, bareng sama anak-anak yang gelombang dua kan. Dia diem aja. Nah, dia duduknya tuh posisinya ada di sebelah washtuffle. Jadi kan di belakang nurse station itu ada washtuffle yang buat kita cuci tangan. Jadi bentuknya tuh kayak kitchen set, Bang. Dokternya posisinya lagi duduk di situ. Sambil uncang-uncang. Uncang-uncangnya tuh jadi, si kakinya tuh sama dia dijedot-jedotin ke lemari yang bawah itu. Jeduk gitu. Jeduk, jeduk. Dok, dokter lagi ngapain? Kok sendirian aja di sini gitu. Tapi dia diem aja. Tapi tatapan dia lurus aja. Padahal saya ada di sebelahnya. Tapi dia nggak nengok ke saya. Dia lurus aja, kosong aja. Penasaran kan saya lihat lagi kan dari depan. Pas dilihat dari depan, kok matanya merah gitu kan. Pas saya tanya lagi, Dokter kenapa? Dokter abis nangis. Apa gimana? Kok matanya merah gitu. Dia diem aja, Bang. Jadi kelihatan, kan kalau misal dari, apa, kalau orang pakai masker, pakai Google kan, dia nggak kelihatan ya mukanya kayak gimana. Cuma paling kelihatan matanya doang. Nah, matanya tuh merah dia. Kayak orang abis nangis lama gitu. Kayak orang nahan kesel. Saya, ah yaudah dokternya lagi gamut mungkin. Lagi marah ya. yaudah saya balik lagi ke ruangan saya. Pas udah saya balik lagi ke ruangan, yang dinas keduanya masuk tuh, bareng-bareng, rombongan kan. Dokternya tuh langsung, nyapa saya, Bang. Eh, Bang Toib katanya. Sekarang dinas disini ya katanya. Iya dok. Dokter, perasaan tadi ditanyain diem aja. Ditanyain apa? Tadi saya nyapa? Saya bilang, dok lagi ngapain? Kok dokter diem aja? Dokter ngejawab. Nanyanya kapan katanya? Tadi barusan, ada juga, baru juga 3-5 menitan. Orang saya aja baru naik katanya. Lah, kok baru naik? Korang tadi lihat kok, dokter ada di situ. Duduk di atas wastafel. Terus, saya tanya dokter kenapa? Kok terdiem aja gitu. Terus juga muka dokter tuh kayak, kesel gitu. Kayak abis nangis gitu. Soalnya matanya merah. Apaan sih Bang? Orang aku baru naik, tanya aja katanya sama temen-temen yang lain. Iya katanya, dokter baru naik katanya. Nah, terus siapa dong yang duduk tadi di situ? Dokter kali, jangan bercanda gitu. Apaan Bang? Beneran. Jadi, sayangnya kan, kayak yang ngerasa, wah dipermainin nih gue, kayak dikerjain gitu kan. Tapi dokternya juga kayak ngerasa, apaan sih orang gue gak ngerasa kayak gitu, kok lu maksa-maksa gue buat ngaku gitu. Jadi dokternya pun agak kesel juga gitu di situ. Karena dokternya juga gak ngerasa gitu, terus gue juga ngerasanya kayak gitu. Dokternya pun akhirnya bilang, ya lagian kalau emang lu gak percaya, yaudah Bang, liat aja CCTV. Kan posisinya kan di situ, pas banget katanya di bawah CCTV. Tadi gitu kan. Pas udah kayak gitu, diliat di CCTV, ternyata saya di situ sendirian aja Bang. Jadi sendirian kayak yang, apa ya, ya kayak orang bingung, terus ngeliatin wastafel gitu. Kayak yang ngeliat, ini wastafel kenapa? Mungkin kalau orang yang lain, ngeliat dari CCTV mah ya, ini orang kenapa gitu kan? Kayak ngeliat-ngeliat di wastafel gitu. Padahal di situ saya, lagi ngeliatin muka dokternya, kenapa sih ini dokter gitu kan? Kayak gitu. Jadi pas diliat, emang gak ada siapa-siapa. Kayak gue doang sendirian di situ. Nah akhirnya setelah dicek kayak gitu, dan gue cuma keliatan ngomong, ngomong sendiri, terus kayak orang linglung kayak gitu, jadi yaudah gitu, udah bisa dipastikan dari situ aja, kayak yang lu liat tuh bukan orang gitu loh. Tapi anggapan dokternya gimana? Ya dokternya pun jadi ikut merinding tuh. Tapi awalnya dia marah. Tuh kan katanya. Orang bukan gue, liat aja katanya di CCTV lu kayak orang gila katanya. Cuma ngomong sendiri di depan wastafel kayak gitu. Cuman dari situ ya kayak yang, yaudah berarti emang ada yang lain gitu. Nah terus pas malam berikutnya, gue jaga sama perempuan lagi, tapi beda lagi bang. Beda orang gitu kan. Nah pas di ruangan depan ICU kan, ada ruangan 30, 31, sama 29. Nah di sebelah 29 kan, dia kayak ada pintu kaca gitu bang. Jadi antara nurse station, ke ruang rawat inap ada pintunya, terus dari nurse station ke rawat ICU, ada pintunya juga gitu. Jadi di tengah-tengah tuh ditutup di nurse station tuh. Nah temen saya ini yang perempuan tuh ngoplos di depan pintu 30. Di paling tengah-tengah berarti. Nah saya di ruang ICU-nya, nyiapin obat di situ. Saya biasa aja gitu, nyiapin obat atau apa, segala macem. Nah si perempuan ini, dia kebetulan lumayan ini juga bang. Jadi kayak peka gitu. Kadang suka ngeliat-ngeliat kayak gitu juga. Nah pas waktu dia ngoplos, kita kan buat ngoplos obat itu, si tempat obatnya, kalau di ruangan ICU itu, satu pasien, satu lemari bang. Kalau di ruang rawat inap kan, dia lemari kayak locker. Ada 1, 2, 3, 4 gitu bolongan dinamain gitu. Nah di kita mah satu lemari, gede gitu, seukuran meja gitu. Nah posisinya tuh tingginya sekitar, sedada lah. se-perut segitu. Nah dia ngoplos, dia ngambil obat, obatnya tuh posisinya ada di paling bawah, di laci paling bawah kan. Mejanya tuh meja, terus bawahnya tuh kayak laci, bawahnya tuh kayak laci juga, tapi yang dibuka kayak gini gitu. Yang dibuka nyeret. Nah pas dia ngambil yang dibawah kan, dia jongkok bang. Dia jongkok, terus dibuka kan si pintu obatnya tuh kan. Otomatis kan yang disini kan dia posisi, ini pintu nih. Ini pintu, terus disini tuh kotak obatnya. Jadi pas dibuka kayak gini tuh, si pintu ini tuh ketutupan. Si pintu pasien tuh, yang kamar pasien ketutupan sama pintu lemari ini. Dia jongkok disitu. Pas dia jongkok, dia tuh denger. Dengar kayak suara pintu gitu. Kayak suara pintu dimainin. Nah pintu kita kan, ada bunyinya bang. Jadi kalau dibuka tuh kayak, kreet gitu. Nah itu di, ulang-ulang terus tuh, kreet. Terus gesrak lagi. Nah dia penasaran kan. Pas penasaran, dia ngeliat tuh kayak ada yang berdiri gitu. Cuman dia mikirnya tuh, itu gordeng. Karena kan di ruangan itu kan ada tiga bed ya, kalau di ruangan yang dekat Aisyuma. Jadi si gordengnya kan disini, disini sama disini bang. Nah si gordengnya tuh, posisinya tuh dikumpulin jadi satu. Jadi kayak ditutup terus diikat gitu kan. Nah posisinya kan kayak orang berdiri tuh. Nah dia nyangkanya itu gitu. Tapi posisinya putih. Tapi kan warna gordeng kita kan warnanya biru gitu. Itu posisinya putih. Cuman dia nggak mau ngambil pikir, apa nggak mau ambil pusing gitu kan. Dia itu lagi kan. Pas udah kayak gitu, nggak lama, dia denger lagi suara. Kayak suara, orang apa sih, kayak mau manggil tapi kayak, shhh, shhh, gitu. Nah, dia kan penasaran lagi tuh. Pas dia tutup si pintu lemari obatnya, ada yang lagi tiduran di bawah bang. Lagi ngeliatin dia. Dan itu tuh pocong. Pocong, jadi posisinya ngegeletak, dia kan lagi jongkok. Dia ngegeletak, dia pocongnya ngeliatin dia gitu. Dia langsung kaget, si pintu itunya kan, pas dia nutup kayak gini kan, awalnya dia pelan. Oh iya iya. Ngeliat ada yang ngeliatin dia kayak gitu, dia banting pintunya, terus dia duduk, langsung nutup muka kayak gitu, sambil teriak. Otomatis kan gue kaget kan, dari ruangan langsung nyamperin, kenapa kak, kok lu teriak-teriak? Gue tadi ngeliat, katanya ada pocong disitu. Dimana? Ini katanya di depan gue. Gue lah nggak ada apa-apa. Tapi gue liat, dia nangis sambil nutup gitu kan. Yaudah-yaudah, lu mendingan pindah aja gitu. Gue bilang, tenangin diri dulu gitu, dinner station. depan muka dia. Sambil rebahan lagi ya? Rebahan, ya bayangin aja bang, lu awalnya ketutup, pas pintunya mau ditutup, mukanya di sini gitu, posisi tiduran di lantai. Dari situ tuh, dia langsung, aduh kayaknya besok gue nggak mau lah, katanya dinas lagi di ruangan ini. Tapi kan, kita rollingnya setiap sebulan sekali gitu. Sebulan sekali. Jadi ya udah, dia kayak yang trauma, tapi ya tetap aja, dinas lagi, dinas lagi. Tapi selalu kalau kemana-mana, jadi pengen dianterin, masukin obat yuk ke pasien ini. Rame-rame gitu. Karena perempuan kan gitu. Nah terus, itu posisinya pas, gue dinas malam, tapi gue masuknya, kloter pertama bang. Jadi dari jam 9, sampai jam setengah tiga gitu kan. Gue dateng, terus kita operan, dari operan itu, gue udah di operin. Nih katanya, ada satu jenazah ya, satu perempuan. Tapi dia udah dibungkus, udah dibungkus rapih. Nah jadi kan, kalau pasien covid itu bang, kita ngebungkusnya tuh double-double bang. Jadi, pertama tuh kayak kain kafan itu, kain mori namanya, kain putih. Habis itu, kita lapisin lagi pakai plastik. Plastik tebel. Terus kita kasih lakban. Habis kita lakban, kita wrapping. Habis dari wrapping, baru kita masukin peti, tutup petinya, di wrapping lagi. Nah posisinya, dia belum masuk peti bang. Masih di atas kasur. Nah kan, pas udah dikasih tahu, ada satu pasien yang udah meninggal, udah dibungkus pula kan. Karena kan emang udah ditengok, sama keluarganya bang. Jadi, kalau di rumah sakit kita itu, biasanya, sebelum pasien, kalau pasien meninggal, sebelum keluarganya dateng, buat ngeliat untuk yang terakhir kalinya, pasiennya itu pasien belum boleh diikat sepenuhnya gitu. itu karena udah dilihat, jadi diikat semuanya. Dia taruh di bed paling pinggir. Nah, setelah di operin yang kayak gitu, temen saya yang di nasi sore ini, ngoperin lagi. Bahasanya masih ada, dua pasien lagi. Tapi, dua pasiennya udah kritis. Yang satu, dia udah pakai ventilator. Ventilator itu, alat buat bantu nafas bang. Yang dimasukin lewat mulut, langsung ke paru-paru. Terus, paru-parunya tuh, diganti pakai mesin. Jadi, yang mempak. Bukan paru-parunya dibuka pakai mesin. Jadi, selangnya, terus, disambungin ke mesin. Jadi, mesin yang mempak paru-parunya gitu. Jadi, pas udah kayak gitu, apa, di operin kan. Ada dua, yang satu, udah pakai ventilator. Yang satu, masih pakai NIV. NIV itu, dia kayak, semi-ventilator bang. Jadi, belum pakai selang, masuk ke mulut. Tapi, masih pakai sungkup. Tapi, mesinnya pakai mesin ventilator. Jadi, dorongan oksigennya tuh, kuat banget gitu. Jadi, kalau kita, orang normal aja ya, dipasangin itu, didorong oksigen kayak gitu tuh, jadi cepet kering. Jadi, hidung cepet kering, tenggorokan cepet kering kayak gitu. Oh, itu efek itu ya? Kalau orang normal ya, kalau pakai itu ya? Kadang kita nelan aja susah. Kenceng. Kenceng banget. saking kencengnya itu oksigen ya. Nah, pasien yang pakai NIV itu, ini kita, pasiennya gelisah bang. Gelisah kayak, dia masih bisa ngomong, tapi dia gelisah lah. Udah kayak, ya kondisinya udah jelek banget lah. Terus, pasiennya ini tangan sama kakinya tuh diikat. Diikat, jadi kayak, orang di jeragal gitu, diikat, tangan diikat, ini diikat, kaki diikat, di atas bed gitu. Jadi ya udah, diikat aja kayak gini. Itu karena kondisinya kenapa nih? Karena kondisinya dia tuh gelisah banget. Jadi kan, kalau orang pasien COVID kayak gitu, biasanya kan, yang diserang paru-parunya. Kalau orang paru-parunya udah rusak, udah terkena virus kayak gitu, dia biasanya, jadi, suplai oksigen ke tubuhnya tuh kurang. Jadi, dimana-mana kalau orang oksigen dalam tubuhnya kurang, nggak ada pemasukan, dia bakal gelisah. Bakal halusinasi juga. Bakal yang ngamuk juga. Kok itu pasti tuh? Pasti. Makanya, dia diikat semuanya. Tapi kita ikat pun, udah atas persetujuan keluarga. Iya. Jadi kan, kalau orang awamnya biasanya ngeliat kayak gitu, kok sadis banget ya diikat. Tapi itu emang, diperbolehkan. Nah, udah prosedur ya? Asal ada tanda tangan keluarga, bahwasannya, pasien boleh buat diikat. Karena kan membahayakan, Bang. Iya. Di ruangan ICU kan, alat kita mahal-mahal. Puluhan sampai ratusan juta. Kalau itu bisa rusak, ketendang sama pasien atau apa, itu gantinya juga lumayan. Makanya, posisinya dipasang restrain namanya tuh. Itu talinya tuh terbuat dari kayak sabuk karate gitu, Bang. Jadi kan sabuk karate kan, kain, tapi dalamnya tuh kayak ada busanya gitu kan. Jadi, terus dilapisin kain lagi di pergelangan-pergelangannya tuh. Jadi aman, jadi nggak bakalan lecet. setelah operan kayak gitu kan, biasa kita nyiapin obat, terus nulis dokumentasi, ngetik kegiatan, kita hari ini gitu kan, ngapain aja. Nah, pas udah agak menjelang malam, udah jam 12-an, si pasien yang pakai ventilator ini, meninggal. Akhirnya. Yang pakai ventilator? Pakai ventilator. Itu udah meninggal, terus apa, kita, biasa kita lepas-lepasin ventilatornya, terus kita beresin pasiennya, kita udah bungkus, udah wrapping, udah segala macem, tapi, nggak kita tutup mukanya. Jadi mukanya tuh nggak kita pocongin, eh, apa, kepalanya tuh nggak kita pocongin. Oke. Jadi cuma sampai sini aja nih diikat, kayak, apa, di wrappingnya gitu. Sisa satu pasien berarti? Sisa satu. Oke. Bener. Terus pas udah kayak gitu kan, yaudah gitu, dibiarin gitu aja kan, karena kan nunggu keluarga pasiennya naik, baru nanti kita bungkus rapi semua gitu. Nah, nggak berselang lama gitu. Nah, selama kita wrapping pasiennya, kita bungkus pasiennya, si pasien yang satu lagi ini tuh, dia makin gelisah. Dia makin gelisah, sambil matanya tuh selalu ngeliat ke arah jendela. Nah, karena kan posisi yang pasien yang udah meninggal, yang perempuan itu posisinya dekat jendela, yang satu lagi itu posisinya di tengah, di depan nurse station, yang satu itu di samping nurse station, di dekat kamar mandi, dekat pintu masuk gitu. Nah, dia tuh udah gelisah sambil nengok ke kanan mulu, ke arah jendela gitu bang, sambil dia tuh bilang, lepasin saya, lepasin saya, soalnya saya takut, dia ngeliatin saya mulu. kan saya yang biasa nanganin pasien kayak gitu tuh, kayak yang ya tahu gitu, kalau itu tuh halusinasi pasien gitu kan. Cuman kan yang dialami pasien, kita kurang tahu apakah dia emang halusinasi, ataukah emang ada sesuatu hal yang dilihat gitu kan. Nah, terus pas udah kayak gitu tuh, saya nggak mau katanya kayak gini, tolong lepasin saya, soalnya berikutnya saya, kata dia gitu. Si pasiennya tuh ngomong, ya kayak ngasih kode seolah-olah kayak dia mau pergi gitu kan, tapi ya kita nganggepnya, ya itu tuh karena pasien gelisah, karena pasien apa, jadi apa yang diomongin sama pasien atau apa tuh ya, dari efek kegelisahannya itu gitu. Nah, pas udah kita beres ngereping pasien, tiba-tiba si pasien yang itu tuh perburukan. Jadi dia makin sesek, makin gelisah, terus ya udah keluar keringat dingin semua. Ini saya telpon dokter, suruh naik buat persiapan intubasi, jadi buat persiapan intubasi tuh, jadi nyiapin alat-alat buat pemasangan ventilator lagi bang, jadi kayak pasien sebelumnya. Nah, cuman sebelum pemasangan ventilator lagi, si pasien ini dia udah keburu meninggal. Itu berarti cepet banget ya? Cepet banget, cuma beda setengah jam sampai 45 menit lah, si pasien udah meninggal lagi gitu, jadi belum sempet kita lakukan intubasi, pasiennya udah keburu ares, jadi udah keburu jantung, serangan jantung langsung meninggal gitu. Nah, setelah itu kan kita langsung, yaudah kita beresin yang satunya lagi kan, yang baru meninggal ini, yang pasien yang dua ini tuh laki-laki, yang perempuan kan yang udah meninggal duluan itu kan, yang ini laki-laki dua-duanya bang, hampir seumuran lah, hampir sebaya gitu, cuman bedanya yang satu mau pakai, ada jenggotnya sama kumisnya, yang satu mau kelimis gitu, nggak ada jenggot, ada kumis. Nah, pas udah di-rapping, udah rapi, cuman kan kepalanya belum diikat, baru tuh saya pindah-pindahin, pasiennya. Kan tadinya, yang satu di dekat jendela, tapi sejajar sama pasien yang meninggal ketiga ini, yang satu lagi yang meninggal kedua, posisinya tadinya ada di depan air station. Nah, yang depan air station, saya pindahin lah, posisinya di tengah, disejajarin sama jenazah yang lain gitu, biar kan, biar saya ngeliatnya enak gitu, satu sisi aja, jadi biar nggak kesana ada jenazah, kesana aja jenazah gitu, jadi biar satu itu aja. Pas udah kayak gitu, saya itu nulis nama jenazahnya gitu kan, pasien A sama pasien B. Pasien A saya taruh di tengah bang, pasien B saya taruh di yang paling sebelah kanan, yang dekat kamar mandi, dekat pintu kan. Nah, udah kayak gitu, saya pergi ke nurse station, nurse station perawat, perawat inap biasa ya, datang ke situ, terus saya nulis, apa, ngeberesin berkas kematiannya, gitu nulis-nulis segala macemnya. Nggak berapa lama, 10 menit kemudian, keluarga pasien datang. Pak, saya mau, itu katanya ngeliat jenazah, keluarga saya, dia bilang, keluarga bapak siapa? Keluarga bapak A katanya. Jadi yang meninggal, apa, yang meninggal kedua itu, kan kalau habis meninggal, biasanya kan langsung kita hubungin, Bu, ini keluarganya meninggal gitu kan. Jadi yang naik duluan, keluarga bapak A gitu. Nah, setelah semuanya beres, saya pindah ke, ruang nurse station, buat ngurusin berkas segala macem kan. Setelah, berkas kematian, saya udah catetin, udah saya tulis-tulis, 10 menit kemudian, keluarga si, bapak pasien A ini datang. Udah datang, mas, permisi, saya keluarga, pasien A, saya mau ngejenguk, jenazahnya, untuk yang terakhir kali, boleh apa enggak tadi. Habis itu ya, yaudah, boleh. Cuman, saya nyuruh, temen saya yang jaga, apa, yang jaga di ruang perawatan. Suruh minta tolong, anterin, buat ngelihat jenazahnya. Soalnya saya disitu masih, apa, sibuk ngurusin berkasnya itu, bang. Nah, pas udah kayak gitu, si temen saya nanya, bang, emang jenazahnya yang mana? Oh iya, jenazahnya ada tiga. Yang satu, yang perempuan yang paling pojok, dekat cedela, yang tengah itu tuan A, yang sebelah kanannya lagi, tuan B. Jadi yang tengah ya, oh yang tengah, yaudah ya, nanti ke situ. Yaudah. Terus keluarga pasien sama pasiennya, ke situ, buat ngelihat kan jenazahnya, pas nyampe situ, bang, si temen saya ini bilang, ke keluarga pasiennya, kenapa jenazahnya yang ini ya, yang di tengah. Oh, ya sus, akhirnya dibuka kan penutup mukanya. Pas penutup mukanya dibuka, keluarga pasiennya kaget. Ah, bukan yang ini. Ini mah bukan keluarga saya. Keluarga saya mah ada kumis sama jenggotnya. Lah, kata bang Toib yang ini bu, yang di tengah katanya. Nah, pas udah kayak gitu, dia nelfon tuh, dari apa, dari nurse station ICU, ke nurse station perawat. Bang, ini yang mana sebenarnya pasiennya, katanya yang Tuan Atu, yang di tengah, kan udah ada tulisannya, udah saya taruh di situ. Pas dia, apa, bilang, yang mana tulisannya, orang gak ada tulisannya, kata dia gitu. Kok gak ada tulisannya? Iya, bener. Nah, pas lagi nelfon itu, dia nengok. Pas nengok tuh, si kertas, yang saya tulis namanya itu, berceceran di bawah, bang. Dua-duanya tuh. Dua-duanya. Iya, iya, iya. Sementara, posisinya kan, dia ada di sebelah kanan ya, di barisan kanan. AC itu adanya di, sebelah kiri, paling pojok. Itu pun, ngadepnya ngadep ke jendela, gak ngadep ke jenazahnya. Jadi, gak mungkin kalau, ada, angin AC yang bisa nerbangin, itu kertas. Nah, pas udah kayak gitu, dia, apa, bilang lagi, oh, yaudah bang, kalau emang kayak gitu, mah. Tapi ini, kata keluarganya, bukan yang di tengah, katanya. Soalnya, keluarganya bilang, keluarganya, ada kumis sama cenggotnya, katanya. Oh, yaudah, coba kamu cek yang sebelahnya. Oh, yaudah bang, udah tutup tuh. Nah, dicek lah yang sebelahnya, yang deket pintu ini, yang Tuan B ini, pas dicek, nah ini, katanya keluarga saya, kan, ada jenggotnya sama kumisnya, tadi gitu kan. Pas udah kayak gitu, yaudah, disuruh, yaudah bu, sok silahkan, berdoa dulu, udah berdoa, udah segala macem, udah tuh, keluarga pasien, keluar, lewat pintu belakang. Amat temen saya tuh, ditutup lagi, mukanya kan dua-duanya, mukanya dua-duanya ditutup lagi, terus kertas namanya diambil lagi, Amatia ditaruh dah. Nah, ditaruhnya tuh, disilang. Si Tuan A, ditaruh di deket pintu kamar mandi, si Tuan B, ditaruh di tengah. Karena emang kan yang dilihat dia, Tuan B ada di tengah gitu bang. Nah, Amatia dikasih pemberat, kayak, apa, buat penjepit, pembolong kertas gitu kan, sama, kayak lakban, ditempel lah, disitu, ditaruh di bednya, botong beratnya. Akhirnya dia balik lagi, dia balik lagi, ke nurse station, Bang, lu ngerjain gue ya, tadi. Emang, kenapa sih, pasiennya ketuker katanya. Untung lu belum diikat, katanya, kalau diikat kan susah ngebongkarnya. Lah, orang gue yang ngeberesin kok, gue tahu pasien gue yang mana. Lu bilang, itu yang Tuan A itu di tengah, Tuan B itu di pinggir. Udah gue kasih nama juga, tapi namanya tadi tuh ada di bawah, Bang, berceceran, katanya. Ya mungkin kena angin kali, ya tapi gak mungkin juga itu, pasien bisa pindah sendiri kan. Soalnya kan bednya juga, lumayan berat juga, Bang, kalau buat ngegeser-geser gitu kan. Terus siapa juga yang mau ngegeserin gitu. Nah, pas udah kayak gitu, gak berapa lama, 10 menit kemudian, keluarga pasien berikutnya, datang lagi. Pasien B. Pasien B. Dan pas udah nyampe situ, Pak, saya keluarga pasien B, mau nengok cenazahnya, katanya boleh gak. Oh yaudah, silahkan boleh. Yaudah yuk, saya anter. Kebetulan kan, saya udah kelar semua nih, ngurusin berkasnya, Bang. Saya anterin, pas saya nyampe situ lagi, saya ngeliat, kertas yang ditaruh sama temen saya tuh, udah di bawah lagi. Jadi si, apa, penjepit kertasnya udah, gak tau kemana, si lakbannya udah ngegelundung kemana, si itunya pun, kertasnya tuh udah bercecaran lagi. Saya bilang, katanya udah di, ini, udah dikasih pemberan, tapi kok kenapa masih berantakan gitu. Ibu Cia kayaknya gak, ngeberesin nih kayaknya, menurut saya gitu kan. Sudah kayak gitu, bu, ini pasiennya, di tengah ya, pasien B, karena kan saya, tau dari, temen saya kan, udah dipindahin gitu, di B. Pas dibuka, lah, bukan yang ini, katanya. Pasien saya mah, apa, keluarga saya mah, dia gak ada kumisnya, gak ada jenggotnya, kelimis katanya. Pas saya buka sebelahnya, yang ini, iya katanya yang ini. kok posisinya, sama seperti yang, posisi saya awal itu kan. Akhirnya pas udah, kayak gitu yaudah bu, silahkan berdoa. Dia udah berdoa, udah nangis segala macem. Udah tuh dia keluar. Nah pas udah kayak gitu, udah. Saya beresin, saya rapping, saya ikat, kepalanya kan udah dipocongin semuanya. Terus saya, tempelin lagi, si namanya itu, tapi saya, pake lakban bang. Jadi biar rekat aja gitu disitu. Pas udah disitu, saya balik lagi ke nurse station. Pas udah di nurse station, yaudah, gue langsung omelin aja nih temen gue nih. Lu mau ngerjain gue ya? Ngerjain apa sih bang? Lah, lu bilang, jenazahnya udah berpindah. Pas gue liat, jenazahnya masih sama posisinya. A di tengah, B di samping. Tapi beneran bang, pas gue liat, B tuh ada di tengah, A tuh ada di samping. Keluarganya juga liat kok. Orang keluarganya sendiri yang bilang, itu bukan keluarga saya, tapi keluarga saya yang ini, yang di sebelah. Nah dari situ, gue udah kayak yang langsung, berpikiran, gimana ya? Kok bisa gitu loh, kejadian kayak gini, jenazah bisa sampe pindah, dalam waktu beberapa menit doang. Dan, apa ya, keluarga pasien, temen gue, temen gue sendiri gitu, yang ngalamin. Betul, yang ngalamin. Jadi tuh kayak yang, kok bisa gitu gitu. Sampai sekarang, masih bertanya-tanya aja. Tapi pada saat itu, ketika, di zaman COVID itu ya, ketika ada keluarga, yang mau nengokin, mereka wajib pakai APD gitu. Wajib bang. Wajib. Jadi, kalau ada keluarga pasien, ke situ tuh, jadi kita, maksimal tuh satu orang, yang nengok. Jadi, nengok tuh, satu APD, hanya untuk, satu keluarga pasien, yang mau naik. Jadi kalau misal ada, dua atau tiga pasien, dia harus, dikena charge lagi gitu. Udah biasa sih ya, lu ya. Apa maksudnya, tadi ngerapping, sorry, jenazah gitu. Jadi, kalau buat ngerapping jenazah, kayak gitu ya, karena emang, udah, apa ya. Gak ada perasaan. Iya, perasaan takut mah ada bang. Cuman tuh, udah kayak yang, gimana sih ya, udah, keseharian lah, istilahnya. Jadi sehari aja tuh, udah pasti ada yang meninggal gitu. Di jaman-jaman itu tuh. Iya, bener. Ternyata prosesnya seperti itu ya, maksudnya kronologinya ya. Iya. Biasanya tuh sesek dulu, seseknya sampai, dia halu gitu ya. Jadi pokoknya udah, pasien tuh kalau udah, sesek berat, udah halu, udah ngomongnya tuh udah, wah kemana aja lah, apa aja diomongin. Itu bisa diprediksi itu ya. Maksudnya, ya itulah ya, diprediksi, ya nggak lama lagi gitu ya. Ya pokoknya, kalau kita yang udah sering, jaga di AISU mah, kita bisa kayak, kayak gini, ini mah udah nggak lama dah. Anjir, kayak gitu, Bang. Ih, keadaan itu tuh, ngeri banget deh. Nah, di hari berikutnya, itu pas gue jaga siang, itu pas udah mau, jam-jam operan Bang, jam-jam operan tuh, jam setengah sembilanan lah. Iya, nah posisinya tuh, itu udah gelap, terus hujan gede juga. Jadi, hujan gede, campur angin, campur kayak ilat gitu juga. Jadi, gemuruhnya tuh kenceng banget itu, Bang. Nah, pas udah kayak gitu, gue jaga di AISU nih, sendirian. Biasa, di ruang perawatan juga jaga sendirian, karena posisinya, emang di AISU, nggak ada pasien. Di ruang perawatan, ada cuma dua pasien doang, Bang. itu dia posisinya ada di ruang 29. 29 tuh masih barisan AISU gitu. Jadi, nurse station sebelah sini, barisan AISU, ada satu ruangan, itu ada satu pasien. Satu lagi ada di ruang perawatan biasa, di 25. Nah, pas udah kayak gitu, gue di AISU, cuma iseng-iseng aja, nonton YouTube gitu, beres-beres ruangan apa, segala macem. nah, pas udah kayak gitu, pas gue lagi diem, kayak enggak, pas gue lagi main YouTube, tiba-tiba YouTube gue tuh mati. Nah, pas udah YouTube gue mati, tiba-tiba tuh, kayak, kedengeran suara, gue lho bruh gitu. Pas gue nengok ke jendela, nggak ada apa-apa nih. yaudah gitu, lanjut aja gitu kan, tonton YouTube. Nah, pas udah kayak gitu, bruh-bruh-bruh-bruh. Ini malah lebih kenceng lagi gitu, suara ngegebrak jendelanya tuh. Pas gue liat lagi di situ, gue mikir, ya itu mah cuma ini doang gitu. Jadi, kayak, si pohon gedenya itu, si daun-daunnya tuh, mau nyampe ke rumah sakit banget. Jadi, kayak di jendela tuh, mungkin kecipratan-cipratan daun gitu, kayak bruk-bruk-bruk gitu kan. Nah, pas udah kayak gitu, kok lama-lama gue merinding ya? Udahlah, gue pindah ke nurse station gitu. Pas udah di nurse station, nggak berapa lama, ya adalah 10 menitan. Nah, nggak berapa lama, pasien gue yang ada di 29 ini, dia mencet bell bang. Mencet bell, terus kita liat kan di motor, oh, 29 gitu kan. Kita samperin, kita samperin. Kenapa pak? Nggak mas, ini, di samping saya, kayaknya ada orang minta tolong dah katanya. Minta tolong. Kan di seberang, nggak ada itu pak, maksudnya, cuma lahan kosong aja gitu, tempat parkir kosong, sama pohon doang, nggak ada pemukiman, nggak ada apa. Cuma kayak dia orangnya kayak pengen masuk ke dalam gitu, kayak berbububub, tolong, tolong, kayak gitu. Nah, pas udah kayak gitu, gue buka kan gordingnya. Gue buka gordingnya, ya nggak ada apa-apa gitu kan. Karena emang kan sebelah sana tuh, apa sih, kayak lantai. Cuma buat naik ke atas itu aja, kita tuh harus pakai tangga gitu, tangga dulu bang. Jadi, nggak mungkin juga ada orang yang disitu, malem-malem hujan gitu kan. ngapas udah kayak gitu, mungkin bapak salah denger kali, beneran mas, jelas banget, dia minta tolong katanya. Jadi, ngegebrak-gebrak tuh kayak dia pengen masuk, tapi dia bingung mungkin lewat mana gitu. Yaudah, kalau gitu saya nanti coba telpon security lah, buat ngecek ke situ ya pak ya. Iya ya mas, makasih gitu. Yaudah, kita masuk ke, apa, balik ke ruang nurse station, gue telpon security, pak minta tolong, di cekin di belakang ICU gitu kan. Ada orang minta tolong katanya. Coba di cek ya, ada nggak, takutnya emang ada orang yang lagi benerin AC atau kabel gitu kan, karena hujan gede kayak gitu, dia ketakutan atau gimana minta tolong. Yaudah mas, nanti saya cek. Akhirnya security ngecek, kesana, kesini, nggak ada, nggak ada apa-apa. Balik lagi nelfon, mas, udah saya cek ya, tapi nggak ada katanya. Nggak ada orang, nggak ada apa-apa katanya. Oh yaudahlah, kalau kayak gitu. Yaudah, saya balik lagi ke pasiennya. Pak, tadi udah dicek ya, nggak ada, nggak ada orang. Oh nggak ada. Tadi, tadi pas mas pergi, ada lagi loh katanya. Dia gebrak-gebrak lagi katanya. Cuman yaudah, saya diemin aja. Cuman dia minta tolong katanya, gebrak-gebrak lagi. Ada suara minta tolongnya ya? Ada minta tolongnya. Sambil gebrak-gebrak kaca kayak yang, berk-berk-berk gitu bang. Cuman kan saya mikirnya, Pak, mungkin itu mah cuma daun doang kali pak, ngantem jendela, soalnya di luar lagi hujan gede. Anginnya pun kenceng. Tapi suara minta tolongnya, kejenggaran jelas, Mas. Oh yaudahlah, udah bapak lupain aja. Oh yaudah. Udah lah. Balik lagi ke ICU kan, karena emang jam-jam operan. Udah jam 9, udah mau operan, tapi belum dateng-dateng juga nih temen saya tuh. Pas udah saya lagi duduk di situ, tiba-tiba tuh, saya nengok ke jendela, pas saya lihat di jendela, nggak ada apa-apa. Nah, terus pas udah saya duduk lagi, baru juga duduk. Pas udah duduk, ada kilat bang. Terlap gitu. Kayak foto gitu kan. Nah, pas kayak gitu kan, jadi kelihatan gitu, agak sedikit terang lah bang, walaupun sekilas ya. Di pohon itu, yang pohon gede di belakang ruang ICU itu, gue ngeliat di situ, ada sosok lagi duduk bang. Di dahan pohonnya itu yang gede. Jadi duduknya tuh dia kayak yang, oncang-oncang kaki, si tangannya tuh dia posisinya kayak gini. Dia posisinya, pake kain putih, tapi kayak jas hujan gitu. Tapi jas hujan yang nggak, ada lengannya gitu loh, yang langsung kesini, yang posisinya kayak kotak gitu bang. Dia kayak gini, terus dia kayak yang, manggil-manggil gitu kan. Saya mikir di situ, ini orang hujan-hujan ngapain gitu kan, ada di pohon, terus kayak gitu. Jangan-jangan ini kali yang minta tolong, bahkan saya deketin lagi tuh, deketin lagi tuh, dia makin penceng nih bang. Kayak, beruk-beruk-beruk-beruk-beruk. Jadi kayak, apa ya, si kain putihnya tuh kayak ke jendela gitu. Kayak bener-beruk-beruk-beruk. Cuman, posisinya tuh kayaknya kakinya dah. Kakinya yang, yang nyentuh gitu ya. Iya, kayak nyentuh kayak gitu kan. Saya perhatiin lagi, makin deket, makin deket kan, karena posisi emang, ngeblur kan, Google-nya, karena-kena bun dari, apa, kalau kita nafaskan, berembun gitu. Ducek-ucek pun, nggak ini kan. Jadi, makin deket, makin deket, semakin deket, kelihatan lah tuh mukanya. Itu mukanya bang, ya Allah udah, serem, rambutnya panjang, udah kusut. Terus ya, udah, tiba-tiba kayak, apa ya, gue lari, gue lari tuh, dia ketawa bang. Ketawanya serem banget. apa, selorong itu, kedengeran suaranya. Dan anaknya cuma gue doang yang denger suaranya tuh. Suaranya kan, suaranya tuh kayak jauh, tapi tuh kayak menggema gitu. Gue mikir, kalau, kan kata orang, kalau suaranya jauh itu berarti deket. Kalau suaranya deket berarti jauh. Gue mikir, ini suaranya jauh, apakah dia ngejar gue gitu ke belakang. Kan gue nengok ke lorong, nggak ada sih. Cuman, suaranya tuh kayak ngikutin dari belakang gitu. Suaranya tuh, gitu. Ngeliat jelas tuh ya. Jelas. Depan muka tuh ya. Depan muka. Jadi posisinya ini, karena di lantai berapa tadi? Dia posisinya tuh lantai 2. Lantai 2 ya, itu pohonnya sampai lantai 2. Dan dia bener-bener persis, duduk di depan jendela itu. Di depan jendela. Jadi rantik, dahan pohonnya tuh, dia agak kayak, mau nyampe ke jendela rumah sakit itu, Bang. Jadi disitu tuh, ya itu pengalaman pertama, saya ngeliat dengan jelas gitu. Si sosok kuntilanak yang kayak gitu. Mungkin dia yang ngegebrak-gebrak jendelanya pasien yang itu juga. Cuman kan karena pasiennya emang nggak bisa turun ke bawah, nggak bisa buka gording juga mungkin, ya jadi dia nggak bisa ngeliatnya. Mungkin kalau pasiennya bisa jalan atau buka gording, ngeliatan mungkin pasiennya. Kali yang sok. Iya, ngeliat lagi. Sakit ngeliat lah. Ini kejadiannya pas saya dinas siang yang hari berikutnya, Bang. Kemarin kan dinas siang pertama, ini dinas siang kedua. Nah, pas dinas siang ini, saya jaga bareng sama temen saya dua. Perempuan di Rawatina Piasa. Saya masih jaga sendiri karena di ICU posisinya lagi kosong juga. Nah, pas dinas siang ini kan, sebelumnya kan ada yang dinas pagi, Bang. Nah, abis dinas pagi kan, biasanya saya lihat-lihat tuh di WA, kadang di grup tuh, ada di-share, misal ada pasien baru nih atas nama ini. Nah, posisinya yang pagi itu, ngabarin. Kalau kemarinnya tuh, pas dinas malam, ada pasien meninggal. Pasiennya ibu hamil. Dia meninggal. Nah, sama bayinya juga meninggal. Nah, pas udah kayak gitu, biasa tuh nyiap-nyapin obat, apa segala macem kan. Pas udah nyiapin obat, udah waktunya masukin obat, kita nyebar udah tuh. Kita nyebar, terus saya bantuin temen saya juga, masukin obat, karena kan posisi kita nggak ada pasien gitu ICU. Posisi pasiennya itu ada di kamar 22 bang. Yang dekat pintu masuk itu ya. Di situ tuh ada 4 bed. Bed 1, bed 2, bed 3, bed 4. Nah, di bed 1 ada pasiennya. Di bed 2 itu kosong ada pasien. Di bed 3, bed 4 ada pasiennya. Saya langsung menuju ke bed 4 bang. Jadi di bed 4 dulu, biar nanti ke 3, ke 2, ke 1 baru keluar gitu kan. Jadi biar sejalur. Di bed 4, biasa kita tanya-tanya keluhan pasiennya apa hari ini gitu. Terus udah kita suntik, kita masukin obatnya gitu. Terus ke bed 3. Nah, pas di bed 3 itu, saya nanya-nanya ke pasien, terus udah disuntikin juga obatnya. Pas lagi saya nyuntikin obat, saya denger tuh kayak suara, kayak orang lagi ngobrol gitu. Di pasien bed 1 ini. Jadi posisinya tuh kayak orang video call bang. Jadi, apa sih? Ya kedengeran gitu, kalau dia kayak lagi ngobrol gitu kan. Nah, sefilas tuh, gue dengernya, dia tuh ngomong kayak, kayak ditanya gitu. Jadi dia posisinya tuh kayak ngejawab gitu bang. Kayak, Alhamdulillah, udah enakan kok sekarang mah. katanya gitu. Nah, abis itu dia kayak ngomong lagi. Emang Teteh disini ngapain? Katanya gitu kan. Udah kayak gitu kan. Pas dia denger, emang disini Teteh ngapain? Kalau disini kan berarti posisinya ada di ruangan ini kan bang? Iya. Nah, pas udah kayak gitu, saya nengok. Nengok, enggak ada orang. Oh, berarti lagi video call kali. Tapi kok video call, dia bilangnya disini ya? Ah, yaudahlah gitu kan. Nggak mau mikirin. Pas udah masukin obat, di bed 3, pindahlah ke bed 1. Nah, di bed 1, saya tanya, Bu, gimana keadaannya? Oh, diperiksa lagi. Lah, ya emang diperiksa, Bu. Kan tiap harinya kan diperiksa kita 3 kali. Bilangkan pagi, siang, malam. Tadi baru set banget aku diperiksa. Lah, diperiksa sama siapa, Bu? Ada, katanya perawat. Cuman, apa, katanya sih, kemarin dia habis dirawat disini. Perawat, habis dirawat disini. Saya kan mikir lagi gitu kan, perawat yang mana? Ada sih perawat yang habis dirawat disitu gitu. Perempuan juga ada, laki-laki juga ada gitu lah. Cuman ya, gue mikirnya, oh, mungkin perawat itu kali. yaudahlah. Terus, emang, dia nanya apa aja, Bu? Ya nanya, kabarnya gimana? Katanya kayak biasa aja, kalau perawat datang sih, nanya-nanya kayak gitu. Terus, cuman, saya nanya, Mbak, di sini, ngapain? Dia, cuman nengokin doang, katanya. Soalnya, kemarin saya juga habis dirawat disini. Emang, si pasiennya tuh, ngomong sama itu tuh, emang, kenapa? Katanya kok dirawat disini? iya, kemarin saya juga sama, positif COVID, cuman, sisinya saya lagi hamil, katanya gitu kan. Oh, lagi hamil? Terus, kenapa kesini lagi? Gak apa-apa, cuma pengen lihat doang, katanya gitu kan. Nah, pas itu, pasiennya nanya lagi, emang, tetenya perawat apa, pasien? Nah, pas abis, ditanya kayak gitu tuh, si, itunya tuh, cuma ketawa doang, Bang. Ketawa terus, udah pergi aja. Nah, abis itu, udah, katanya, mas dateng. Nah, pas mas dateng kayak gitu, yaudah, makanya saya bilang kayak gitu kan, kok diperiksa lagi, soalnya tadi saya udah ngerasa diperiksa. Oh, yaudah, kalau gitu, kita masukin obat aja ya bu. Nah, masukin obat, pas udah kayak gitu, kok ada ibu hamil yang dirawat disini ya mas ya? Ya, bisa aja bu, kan bisa, apa, COVID-nya bisa mapar siapa aja, gitu kan, kayak gitu. Tapi perawat juga ada yang dirawat. Ya, ada aja, bilang. Kan perawat juga sama, ngerawat COVID-nya tiba-tiba terpapar, ya bisa juga. Tapi kasihan ya itu katanya ibu hamil, tapi itu katanya apa, terinfeksi COVID-nya. Apalagi perawat. saya mikir lagi kok, lagi hamil, perawat, terpapar COVID-nya, di rawat. Sementara di kita tuh, nggak ada perawat, perawat hamil tuh, itu nggak boleh bang. Oh, nggak boleh. Ngerawat pasien-pasien COVID-nya tuh, karena emang kan, itu resikonya gede banget. Jadi, setiap ibu hamil, dibebas tugaskan dari, apa, dari ruangan COVID-nya tuh, jadi nggak ada. Saya nanya kan, ke temen saya yang disebelah, di ruang sebelah, bilang, ntar ya bu, saya nanya temen saya dulu. Nanya lah, pas nanya, emang bener ya, ada perawat yang lagi hamil? Perasaan nggak ada banget. Kok tadi ibunya ngeliat, ada perawat yang lagi hamil? Emang iya bu? Iya, katanya lagi hamil, dia bilangnya kayak gitu. Nah, pas udah kayak gitu, bukannya di sini tuh, nggak ada yang, itu ya, lagi hamil, terus nggak boleh juga kan, ibu hamil ada di sini. Iya, katanya. Emang ciri-cirinya kayak gimana bu? Dia cantik, katanya. Ah, cantik. Emang dia nggak pakai masker? Kan pakai hasmat, pakai masker bu? Iya. Enggak, katanya. Dia emang pakai hasmat, tapi dia nggak pakai masker, nggak pakai Google. Jadi kelihatan mukanya, katanya. Tapi pakai baju kayak gitu? Iya, katanya, pakai baju kayak gitu. Terus, cantik katanya. Dia bilangnya lagi hamil, kemarin habis dirawat di sini. Nah, pas udah kayak gitu, si temen saya ini, ngomong, oh, pasien yang kemarin kali mas, kali bang, yang apa, yang hamil itu. Pas udah kayak gitu, saya langsung nge, oh iya, kemarin kan ada pasien ibu hamil meninggal ya. Pas temen saya mau ngelanjutin ngomongnya, saya senggol. Biar dia nggak ngelanjutin, kalau bilang, itu kan pasien yang meninggal kemarin bang, yang hamil. Takutnya pasien itu shock, malah tambah ribet. kan. Jadi pas udah di situ tuh, yaudah gitu, jangan dilanjutin. Nah, pas udah kayak gitu, kita balik ke nurse station, cerita lah di situ. Itu, dari ciri-cirinya sih, emang bener bang. Pasien yang kemarin meninggal katanya. Emang dia tuh cantik, tapi lagi hamil. Kasian loh, katanya anaknya begini begini begini. Oh, yaudah. Dari situ, kita udah bisa nyimpulin, kalau yang datang tuh, ternyata yaudah. dia gitu loh. Masih ada di sini ternyata. Berarti yang tadi bang toyp itu denger, kayak lagi video call, ternyata bukan itu, dia lagi ngobrol ya. Dia lagi ngobrol. Anjir, senang banget. Nah, pas udah kayak gitu bang, sebelum saya pulang nih, kan itu kan udah, apa, udah mau operan juga kan, udah jam-jam mau operan, tiba-tiba, dari IGD tuh nelfon. Mas, kita mau pesen ruangan ya, katanya. Pesen ruangan buat apa lagi nih, bilang kan biasa bercanda-bercanda kayak gitu. Pesen ruangan, satu buat ICU, satu buat ruangan biasa. yang ICU, buat apa, pasiennya pakai ventilator nggak, biar saya siapin dulu. Kayaknya sih pakai mas, backup ventilator aja ya, soalnya ini pasiennya jelek, katanya, kayaknya sih udah kritis. Padahal awal dateng mah dia, seger katanya. Tadi pagi, cuman sekarang udah mulai ngedrop nih, jadi siap-siap aja backup ventilator. Oh yaudah. Terus yang satunya, yang satunya emang nggak apa-apa, katanya pasiennya bagus, cuman butuh observasi doang di ruang biasa. Oh yaudah, ya saya bilang ke temen-temen saya yang di ruang perawatan kan, bilang mau ada pasien ya, masuk. Pasiennya sih bagus, bilang cuma observasi doang, siapin ke kamarnya. Mereka nyiapin kamar. Di 203, saya pun nyiapin kamar di ruang ICU kan, beresin kasurnya, apa segala macem. Nah, pas udah kayak gitu, nggak lama kemudian, kita denger suara bell. Bell di pintu depan. Jadi kan kalau di kita kan, pintu depannya tuh ada bellnya bang. Jadi kalau mau ada pasien, atau nganterin makanan, atau nganterin barang-barang pasien, itu di depan. Tinggal pencet bell, bunyi ting-tung gitu. Nah, itu kita, kedengeran tuh, ting-tung. Pas kita lihat ke depan, ada orang, pakai kursi roda. Nah, pakai kursi roda, posisinya, ya, bagus gitu. Jadi, kayak orang segera aja. Kadang kan pasien COVID juga, nggak, apa, nggak sampai yang sesek banget gitu. Pasien biasa aja kayak, kadang itu kan, karena penciumannya, nggak berasa atau apa. Nah, pas kita samperin ke situ, lah, kok Bapak sendirian aja, perawatnya mana? Iya, tadi perawatnya bilang, naik dulu aja, katanya nggak apa-apa. Jadi saya tadi dinaikin sama perawatnya, terus pas perawatnya turun lagi, karena di IGD, ada yang meninggal, katanya. Oh, ada yang meninggal, iya. Jadi, saya disuruh naik duluan, katanya, takut, apa, takut sayangnya stres, melihat orang meninggal, kayak gitu kan. Nah, pas udah kayak gitu, udahlah, dianterin tuh sama temen saya, masuk ke, 203, di 23, dimasukin situ, pasiennya udah naik kasur, udah, infusinya diberesin, terus, kursi rodanya juga udah kita beresin, kita kan mikirnya, oh, mungkin emang di IGD-nya lagi sibuk banget nih, makanya mereka nggak sempat operan, biasanya kan kita, kayak gitu bang, jadi kadang, si apa, si perawat IGD ini, kadang, pasiennya dulu naik duluan, operannya belakangan, bisa lewat telepon, bisa nanti dia datang ke atas. Ada juga yang operan dulu nih, jadi kayak, bang ini operan dulu ya, tapi pasiennya nanti nyusul, nah, ini posisinya pasien datang duluan, mungkin operannya belakangan, jadi yaudah, disitu, kita udah, udah mau operan, dateng lah tuh yang dinas malam, terus kita operin, bang, ini ada pesenan ya, dari IGD, pasien dua, yang satu pasien ICU, tapi posisinya kritis, ventilator udah saya siapin, saya bilang, nah cuman kayaknya sih, gak jadi, soalnya tadi saya denger dari pasien yang datang, bilangnya di bawah ada yang meninggal, kayaknya sih itu, pasien yang di ICU, saya bilang gitu kan, nah terus, setelah ngoperin pasien yang ICU, kita operin lagi tuh, nih, nih ya ada pasien, apa, yang baru datang, cuman dari IGD belum operan, soalnya di bawah, katanya sih ada yang meninggal, jadi pasiennya dulu naik ke atas, kayaknya sih emang itu pasien ICU, jadi ICU kosong ya, oh yaudah iya, selesai kita operan, udah semua nih, kita udah beres-beres nih bang, kita tinggal turun aja ke bawah gitu, udah tinggal, apa, buka baju udah segala macem ya, tinggal turun, tiba-tiba ada telepon, bunyi, dari IGD, halo, bang ini dari IGD, oh dari IGD, pas temen saya bilang, oh dari IGD, kita nih yang tadinya mau turun nih, berhenti dulu nih, kita pengen tau kelanjutannya, si pasien yang itu tuh naik apa enggak gitu, apa yang meninggal pasien lain gitu kan, gitu kan, bang ini pasiennya, udah bisa kita naikin belum katanya, pasien yang mana, pasien yang ruang rawat biasa katanya, lah emang ada lagi ya, kata temen saya tuh, ada lagi, enggak ini pasien yang udah saya pesen sama mas Toib, kan saya pesen katanya, ada pasien dua, yang satu pasien rawat biasa, yang satu pasien ICU, nah ini yang saya mau naikin tuh, pasien rawat biasa, lah, ini kan udah dinaikin, tinggal lo peran doang, tinggal dinaikin, orang pasiennya masih ada kok di IGD katanya, lah ini terus pasien dari mana katanya, udah naik di atas, katanya dari IGD, beneran mbak, katanya kita belum naikin pasien, katanya ini baru, kita mau naikin, soalnya kita baru selesai, ngurusin jenazah pasien yang meninggal, nah pasien ICU gak jadi ya, katanya soalnya udah meninggal, pasien ICU gak jadi meninggal, tuh kan, pas kita disitu tuh, tuh kan, gak jadi, pasiennya udah meninggal, tapi ini, yang tadi naik katanya, pasien yang mana, soalnya IGD baru mau naikin pasien yang ngerawat inapnya, pasien dari ruangan lain kali, coba telepon ke yang lain, telepon lah ruangan lantai 8, lantai 6, terus lantai 7, gak ada yang tau, gak ada, kita gak ada ngerasa nganterin pasien katanya, nah terus itu pasien siapa, katanya, pastiin lagi kan ke IGD, bang ini beneran ya, pasien siapa yang tadi lu naikin, katanya, gue belum ngerasa naikin, itu pasien baru mau kita naikin, yang ngerawat inap, katanya, coba deh, tanya katanya namanya pasiennya siapa, nah pas mau di, kesitu, ditanyain kan, sama perawatnya, masih ada tuh, masih ada, ditanya, pak, bapak namanya siapa, saya namanya, bapak A, terus, balik lagi lah ke, nurse station kan, mas, ini yang, udah di sini, bapak A, lah, kok bapak A, bapak A udah meninggal, katanya di IGD, yang mau kita naikin tuh, bapak B, itu bapak A tuh, pasien ICU, katanya, lah, beneran bang katanya, ini pasiennya pasien bapak A, masih ada itu, masih ada, coba deh lu cek lagi katanya, bener gak bapak A, katanya, yaudah ntar kita cek lagi, pas balik lagi bang, kagak ada orangnya, nah pas udah kayak gitu, kita, ngomong kan, lah, ini yang, tadi naik katanya, bapak A yang meninggal di IGD, yang bener katanya, iya bener, lah terus ini yang mau dinaikin, bapak B, yang pasien rawat inap, wah lah katanya, kok bisa kayak gitu ya, yaudah deh nanti kita pas, turun abis mandi, kita ke IGD, kita pastiin, yang kita lihat di atas tuh, bener gak bapak itu, akhirnya kita mandi, kita, apa, selesai ganti baju, kita, sempetin ke IGD tuh bang, pas kita lihat, beneran, pasien yang tadi kita lihat di atas, pakai kursi roda, udah meninggal di bawah, wah, ini berapa orang yang ngasihin tuh, empat, empat itu orang, jadi kita disitu tuh udah, aduh, apalagi ini, kita lihat berempat, dengan jelas pasien itu datang, pakai kursi roda, seger, mungkin posisinya seger tuh, kayak pas pertama kali dia datang kali bang, karena kan pas pertama kali datang, katanya dia tuh seger, cuman, karena datang dari pagi, terus sampai malam, sampai siang di IGD, kondisinya makin buruk, makin buruk, makin buruk, sampai akhirnya meninggal di situ, eh, gue gak, gak bisa ngebayangin, posisi yang tadi nelfon, untuk mastiin tuh, sempet mastiin kan ada lah, masih ada tuh, itu tuh, wah, jadi gimana itu, ya pokoknya, ya kan itu mah yang dinas selanjutnya bang, yang dinas malam, ya gak tau, mungkin dia setelah itu, dinasnya rame-rame, kali karena ketakutan, apa gimana, soalnya kan dia juga sempet, ngeliat gitu, mukanya kayak gimana, sempet ada, masih ada, masih ada di situ, dan pas kita cek di IGD, udah terbujur kaku, udah dibungkus, tinggal, apa, tinggal ditutup mukanya aja, kita lihat banget, dan mukanya pun sama bang, di posisi dia meninggal, sama posisi dia di atas tuh, sama persis, mukanya tuh kayak, yang masih seger aja gitu, udah sih, itu aja sih, pengalaman selama saya, di ruang, iso covid itu cuma, covid ya, masa covid itu ya, masa covid itu, dan akhirnya pulang juga ya bang ya, iya, setelah tiga, kali puasa tiga ke lebaran, matap, abis ini kita pulang, matap, abis ini pulang ya, yang belum tau, atau yang baru, tau bang Toib, ini bang Toib ini, suami dari, Kak Widi, oke, Kak Widi itu juga udah pernah cerita juga, di Lentera Malam, nanti linknya juga, mungkin gue taruh di deskripsi, oke, bang Toib, makasih ya, untuk ceritanya, jadi, gue tutup video kali ini, gue Jamal dari Lentera Malam, dan, Bang Toib, izin pamit, bye. sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax,